selamat menikmati 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 yang baik untuk menjaga kekebalan tubuh anak-anak yang terakhir ada susu siapa disini yang suka minum susu? wah hebat sekali susu mengandung palsium yang baik untuk kesehatan tulang anak-anak jadi bila anak-anak suka minum susu tulang anak-anak akan menjadi kuat dan anak-anak bisa tumbuh menjadi tinggi wah enak sekali tugas hari ini adalah mewarnai apel dan juga menebali angka 4 sebelumnya kita hitung dulu ada berapa jumlah apelnya ada 1, 2, 3, dan 4 ada 4 apel warnai apel dengan warna apa? iya warna merah warnai apel dengan warna merah selanjutnya tebali angka 4 mulai dari garis miring terlebih dahulu selanjutnya garis tidur dan yang terakhir garis tegak lakukan dan lanjutkan sampai habis ya tugas selanjutnya adalah memasukkan gambar buah ke dalam keranjang keranjangnya seperti ini masukkan satu persatu buahnya yang buahnya sendiri ada buah apel mangga dan juga anggur lalu ada tiga buah sayur masukkan juga sayur ke dalam keranjang hasil akhirnya seperti ini bisa semuanya anak-anak sampai mencoba di rumah jangan lupa video kegiatan pembelajarannya untuk dokumentasi terima kasih sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini marilah kita berdoa terlebih dahulu doa sesudah belajar kepalanya ditulukan bismillahirrohmanirrohim subhanakallahumma wa bihamdika ashadu allah ilaha illa anta astawu firuka wa atubu ilaih amin sekian pembelajaran hari ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai bertemu lagi selamat menikmati